Kekristenan bukan hal yang membosankan, tapi sesuatu yang sangat menggairahkan. Disitulah kehidupan diubah oleh Allah kita. Kalau Anda bertahun-tahun jadi orang Kristen dan tidak berubah, ada yang keliru. Anda boleh lihat sejarah di Alkitab. Begitu orang punya hati yang takut akan Tuhan saja, dia boleh orang yang sama sekali outcast, dibuang oleh masyarakat, disingkirkan, tidak dianggap oleh siapapun. Begitu dia punya takut akan Tuhan di tengah-tengah penderitaannya, tetap dia bisa buat hal yang besar. Sebab kuasa ilahinya. Jadi hidup kita bukan ditopang karena kekuatan manusia, tapi kuasa ilahinya. For life. dan kekuatan manusia. Di dua raja-raja diceritakan satu hari, kota Samaria dikepung oleh Raja Syria bin Hadad. Pengepungan begitu luar biasa sehingga terjadi bencana kelaparan di kota Samaria. Begitu beratnya kelaparan sampai orang merebus bayinya sendiri untuk dimakan. rajanya bukan raja rohani, dia marah dengan Elisa, dia bahkan bersumpah akan bunuh Elisa. Alkitab berkata kepala keledai, mereka makan yang lebih sadis. ngomong terus terang nih bahasa Alkitab, tai merpati, dimakan saudara, dijual aku. Saya tidak mencoba mengganti dengan bahasa lain, karena ini terjemahan paling akurat menurut saya di seluruh dunia. Kalau di bahasa Inggrisnya lebih halus, bahasa Indonesia akurat sekali kali ini. Tai merpati. Mereka mesti makan tai merpati. Di luar, kepungan begitu luar biasa. Anda tahu dari mana pertolongan datang? Ada empat orang kena kusta. Nah, zaman dulu kusta itu seperti AIDS hari ini. Tidak ada obatnya. Orang berkata, orang kena kusta itu kutub. Dan kalau Anda lihat ke rumah sakit kusta, kalau Anda kena kusta, itu jari-jari bisa lepas satu persatu. Hidung bisa lepas. Telinga bisa lepas. itu matinya dilepasin pelan-pelan, saudara. Kayak bengkel. Bongkar tok, pasang gak bisa. Bongkar pasang, tapi ini cuma bongkarannya. Lepas satu-satu. Mereka tidak boleh tinggal di dalam kota. Mereka hanya boleh tinggal di luar kota. Mereka diberi makan oleh orang kota. Tergantung belas kasihan keluarganya dan orang kota. Biasa makanan ditaruh di tempat tertentu, mereka ambil dan mereka akan dilemparkan. Kalau mereka dekat ke orang yang sehat, mereka harus teriak, najis, najis. Sehingga orang tahu harus pergi. Kalau gak begitu, dilempari batu sampai mati. Itu orang kusta. Ada empat orang kusta yang hatinya itu benar di hadapan Tuhan. Kalau Anda baca ceritanya menarik sekali. Ketika kota sudah kelaparan, mereka berkata begini, di sini kita mati. Makanan paling mewah buat kita tai merpati. Ya tak? Kalau di kota makan tai merpati. Di luar makan tai merpati. Kalau orang kusta bisa makan seperti orang di kota, itu kan mewah. Biasanya kan makanan buangan, apa yang lebih tidak baik dari tai merpati coba? Kalau orang mesti makan itu. Kalau anak bayi rebus, mereka makan sendiri. Mungkin ada lemaknya, tulang muda, saya gak tahu. Dimakan, anaknya sendiri dimakan. Jadi mereka berkata, kami di sini mati makan. Tai merpati. Kalau kita kekemahnya orang Syria, dua kemungkinan. Mereka bunuh kita, itu sama juga. Ini pelan-pelan, itu cepat. Kalau mereka kasih kita hidup, baguslah. Nangkep. Ini orang jalan, empat orang jalan. Allah bisa mengubahnya. Jadi bunyi kepuruhnya tentara dalam jumlah besar. orang Syria ketakutan, ditinggal semua senjata mereka, harta mereka, ternak mereka, makanan mereka, kabur semua. Ini empat orang, jari tidak lengkap, hidung gak komplet, telinga tinggal satu. jalan saudara. Jalan saudara. Masuk kemah, kosong. Naik kuda dengan bebas, makan minum dengan luar biasa, pakai pakaiannya raja, pegang-pegang tongkatnya raja, tangan gak lengkap, dikempit begini tongkatnya. Mereka makan luar biasa. Kan mereka berkata, eh, gak bener loh begini. Baikkan hati mereka. Karena takut akan Tuhan. Kita harus beritahu yang di kota. Jangan nikmati sendiri dong berkatnya. Lalu mereka teriak-teriak, eh, turun, keluar. Makanan tersedia. Hidup berkelimpahan. Raja berkata, bohong. Itu hanya tipuan mereka. Kita keluar, mereka serbu kita. Tapi ada bawahan yang bijaksana. Saya bersyukur Alkitab ini berkali-kali menunjukkan, ada bawahan-bawahan yang bijaksana. Naaman punya pegawai yang bijaksana. Bosnya sudah kalang kabut, ngamuk, dia berkata, gak apa-apa, cuma mandi aja kok. Saul punya bujang yang bijaksana. Keledai hilang, dia berkata, ayo ke Nabi. Saul berkata, gak punya apa-apa, tak bayarin dulu, ngasih persembahan ke Nabi. Nangkap saudara. Ada banyak. Yonatan punya bujang yang bijaksana. Bapaknya gak beriman, dia berkata, ayo serang tentara Filistin. bujangnya berkata, aku sepakat, ayo lakukan. Luar biasa kan saudara. Ini Raja Samaria, punya bujang yang bijaksana. Dia berkata, kenapa gak suruh orang, coba lihat apa yang terjadi. Nah panglimanya, denger nubuatannya Elisa sebelumnya, besok harga turun, besok dolar, seribu. Sebagian amin, sebagian nah. kalau anda hasilnya dolar kan, pegang dolar kan anda bangkrut mendadak. Ini contoh tok, bukan nubuat saudara. Ewa jadi ya, urusannya Tuhan bukan urusan saya, ewa saya cuma ngomong tok. Orang berkata, tidak mungkin, kalau Tuhan buka langit, mana bisa terjadi. Elisa berkata, oke, gak apa-apa, kamu gak percaya. Besok kamu lihat, tapi kamu tidak menikmati. Begitu dilihat saudara, sepanjang jalan sampai Jordan, tercacar semua perlengkapan orang Syria, terburu-buru mereka lari. Empat orang jari gak lengkap jalan, dibuat Tuhan jadi gemuruh pasukan luar biasa. Tentang, mereka berkata, benar, kabur mereka. Lalu Raja berkata kepada Panglima ini, coba diatur itu, trafficnya. Dia ngatur traffic, di tengah-tengah rakyat kelaparan saudara. Sudah berminggu-minggu makan, ayi merpati. Disitu ada steak, barbecue, yakiniku, ikunopo. Segala macam, segala macam. segala macam. Berminggu-minggu makan. Lari seperti orang kelaparan. Ini komandan tentara ini, lihat begitu. Dia melotot, diinjek-injek orang. Mati melotot terus. Dia lihat, mati sambil melotot, diinjek-injek. Dia enggak nikmati apa-apa. Dia mati, dengan timer pati di perutnya. Si Kusta mungkin mati, dengan perut kenyang. Beef stick Samaria. Gadu-gadu Ben Hadad. Soto Syria. Panglima yang tidak percaya, mati dengan tahi merpati di perutnya. Kalau tidak kenal siapa Tuhan. Amen, saudara. Kebenaran itu, good news, membuat mata terbuka. Yang diharapkan dari kita, just believe. Percaya. Only believe. percaya saja. Karena berkata, Pak, enggak ada tanda-tandanya. Enggak perlu, saudara. Only believe. Percaya saja. Anda akan lihat sesuatu yang dah siap. Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Dengan demikian, kita jadi orang merdeka. Hidup tidak tergantung dari kenyataan fisik kita, tapi oleh karena iman. Apa yang Tuhan katakan, sandaran kehidupan kita. Dan bukan apa yang manusia katakan. Pada waktu orang bisa kenal dengan dia, semakin kenal, semakin lebar channelnya. Semakin kuat, dia akan memberikan kuasa ilahinya. Dan ketika kuasa ilahi diberikan, saudara, itu yang berguna, semua yang berguna. for life, Godliness. Untuk hidup, dan untuk kesalahan. Saya percaya, ini anugerah Allah berikan buat mereka yang mau percaya kepada apa yang dia katakan. Amen, saudara. Nah, sekarang perhatikan. Kembali kepada dua Petrus tadi. Jangan mau mati sambil makan, tari merpati, saudara. Orang yang lebih suka mati, makan, tari merpati, mau membiarkan terus terkungkung hidupnya. Allah mau kita merdeka dalam Kristus Yesus. Lihat 2 Petrus fasal 1, ayat yang kedua. Lihat lagi sekarang. Kasih karunia, atau grace, dan damai sejahtera, melimpahi kamu, bahasa Inggrisnya, be multiplied to you, akan dilipat gandakan bagimu. Kasih karunia, dan damai sejahtera, akan dilipat gandakan bagimu. Oleh, apa, pengenalan akan Allah, dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi makin kita kenal dia, damai sejahtera, dan kasih karunianya, berlipat ganda dalam hidup kita. Oh ya. Hidup kita ini butuh kasih karunia. Anda tahu kasih karunia? Kasih karunia itu, pemberian, grace, anugerah, hibah. Tapi juga artinya, kemudahan. Kalau biasanya untuk mencapai hasil 10, Anda kerja 10 jam, dengan kasih karunia, mungkin 3-4 jam Anda kerja, hasilnya 10. That's grace, itu anugerah. Orang lain susah payah untuk mencapainya, Anda begitu gampang diangkat, dibawa ke sana, itu anugerah. Ada bagian-bagian yang kita kerjakan, sisanya diangkat oleh anugerah Tuhan. Nah, kita berkata, itu bisa berlipat ganda dalam kehidupan kita. Demikian juga damai Tuhan dalam hidup kita. Lewat apa? Pengenalan akan Tuhan. Jadi kenali dia. Saya waktu ke Singapura minggu lalu, ada mujijat. Singapura Airlines terlambat 3 jam. Kalau Garuda tepat, itu mujijat. Kalau SQ terlambat, itu juga mujijat, saudara. banyak orang ngamuk-ngamuk, ngamuk sekali. Dan staffnya kelihatan kelabaan, karena mungkin jarang terlambat, atau hampir gak pernah terlambat. Mereka gak biasa menghadapi itu. Mestinya harus panggil staff Garuda, jangan lebih tahan mentalnya, ngarepin makian-makian orang. Saya sering lihat kok, orang-orang staff Garuda Merpati itu hebat-hebat. Gak ngamuk, tetap dengan sabar senyum. Kapan pak ya mudah-mudahan nanti sejam lagi berangkat. Kok belum berangkat? Mudah-mudahan. Ini kan masih mudah-mudahan. Terus mudah-mudahan. Nah SQ ini rupanya gak pengalaman. Nah akhirnya, saya ngomong sama istri saya, kita sudah siap mau boarding nih. Diberitahu ada yang rusak, jadi mereka sudah ngamuk-ngamuk, segala macam. Saya ngomong sama dia, ayo kita keluar aja lah, lihat-lihat. Itu kan ada duty free shop, toko-toko yang gak pakai pacak. Jadi saya keluar aja jalan-jalan. Saya duduk di kursi di tengah itu, di lorong, istri saya masuk ke toko. Kita punya karunia berbeda-beda ya, katanya. Suami itu karunia menjarah, istri karunia menggunakan jarahan, katanya. Tapi katanya Bu itu di Alkitab Adal Center, mau tanya dia, yang mana itu bahasa Alkitabnya? Kalau ada ya puji Tuhan lah, saya makin memberkati lah. Jadi dia ke toko, dia nikmati, saya nikmatinya duduk sendirian. Sambil saya berdoa, Tuhan, besok aku mesti bicara apa, di seminar di Singapura. Tiba-tiba, saya ketemu dengan satu pasang anak Tuhan, dengan anak-anak mereka, masih baby satunya, yang masih kecil juga. Dia dorong dengan kereta bayi, dengan segala peralatan bayi, sana-sini, bayi kalau Anda pergi bawa bayi, sana-sini kan siap gitu. Bopo, dot, apa-apa, segala macam. Jadi, dia nyapa saya dari jauh, saya kenal dia. Eh, saya bilang, mau kemana? Dia bilang, saya mau ke Amerika. Oh ya, ngapain ada acara gini, kami diundang, begini-begini. Terus dia berhenti, dia cerita, pokoknya kita cukup kenal, jadi dia cerita dengan bebas, dia cerita apa yang dia alami, dia bilang, aku baru telpon Pak Anuni, Om Yusak, aku bilang, om, kita ini kok hidup, mepet terus ya om ya. Begini, begini, saya diberitahu Pak Yusak, memang kue 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 ngelek kok, katanya. Jadi makanya kue dikerjakin Tuhan, masih bagus tau, kue lagi dalam proses, bisa jalan-jalan ke Amerika, sana, jalan-jalan dulu, nanti pulang proses lagi, katanya. Dia bilang, waduh, Pak ini gimana nih kok, gak selesai, selesai ini urusan saya. Terus dia cerita soal sepatunya, sepatu saudara, dia bilang, Pak ini hak sepatu saya ini patah, katanya. Tinggal cuman kewajiban loh, haknya patah tinggal kewajiban. Tapi ini haknya patah satu. Banyak orang kewajibannya yang patah loh saudara ya, haknya masih dia punya. Tapi ini hak sepatunya ini patah, hak sepatunya patah, terus gimana? Ya saya pikir dia kayak iklan mentos, sepatunya dipatah sekalian terus jalan. Suami saya berkata, kamu kok pakai hak cuman satu begini kan sakit. Dia bilang, udah buang aja. Ya saya buang Pak. Udah bilang, kamu ke Amerika, hakmu patah. Iya saya buang Pak. Terus, ya terus saya beli Pak. Apa? Siap ditunjukin ke saya, sandal batik saudara. Tahu sandal turis-turis yang pakai ransel itu kan sandal batik. Saya beli itu sandal untuk kamar mandi atau kamar tidur ya. Dia beli sandal batik. Saya bilang, kamu kok kayak turis bener ya? Saya bilang ya. Nah waktu saya lihat sandalnya itu, itu kan sepatu suaminya kan di sebelahnya. Saya lihat itu, ini ya hampir purna tigas si sepatunya ini. Lihat dari modelnya ini sudah, aduh menjelang, oh merahum ini sepatunya loh ya saudara. Lalu saya ngomong gini keluar di hati, saya berkata, Tuhan kasihan ya hambamu ini. Ngomong gitu saudara. Terus mereka pamitan. Mereka pamitan, mereka bilang, Pak saya harus cepat-cepat ini masuk ke pesawat. Ya sampai, jadi dia jalan, baru beberapa langkah, anaknya minta apa, dia berhenti lagi. Lalu saya ngomong lagi, Tuhan kasihan ya hambamu. Berkati dong Tuhan. Supaya dia hidup bisa menikmati kebaikannya. Tuhan ngomong gini, kamu berkati dia. Nah istri saya ini pergi bawa Singapura dolar kita bawa, karena kita kanya ke Singapura. US dolar, dolar Amerika kita juga bawa. Beberapa ratus. Dan baru dipakai sedikit, karunenya baru jalan sedikit, dia baru sedikit yang keluar. Dan Tuhan berkata, itu sisanya kasihin dia. Jadi saya panggil istri saya, sebelum karunenya makin berapi-api. Itu kan saudara, ya. banyak orang berkata, kok sama-sama aku ya lah. Oh, modelnya sama. Semua manusia itu kan begitu. Jadi akhirnya, pada waktu saya panggil istri saya, saya bilang, kamu masih punya gak? Ya masih, susah banyak ini, baru tak pakai sedikit. Tuhan ngomong, kasihin dia. Langsung diambil barangnya, masukin ke amplop. Lari dia, kejar kasihin dia. Kaget. Loh Pak, saya kok malah diberkati. Kan kamu suruh jalan-jalan, nanti pulang, urusan lain lagi, saya bilang, itu berkat buat kamu. Waduh, saya dari mukanya, saya tahu kayak orang bingung dengan apa yang ada. Saya bilang, berangkat banget, dalam damai Tuhan, berangkat. Sudah? Saya mau tanya pada saudara, yang bahagia siapa? Saya. Oh, saya tahu dia senang, dia diberkati. Tapi saya beritahu, saya pasti lebih senang dari dia. Karena Alkitab berkata, lebih berkat memberi daripada menerima. Nah, kasih karunia dan damai, dilipat gandakan bagi ini. Dalam pengenalan akan Tuhan, Anda bisa kenali suaranya, Anda ngerti dia, Anda berkati dia. Sampai di Singapura, saya butuh sepatu, saudara. Pakai saya ini ukurannya spesial. Saya cari di Semarang, enggak pernah ada. Di Jakarta susah. Di Singapura, saya cari, saudara. Lalu teman saya ini, ngantirin saya pergi. Itu, masukin semua toko, dimasukin. Saya bilang, ini mesti cari yang merk, Pak. Ya, cari merk lah. Cari merk, kagak ada, saudara. Saya bilang, ini lebih Amerika dari orang Amerika. Dia main telepon, dia tanya-tanya sini. Ketemu di satu tempat cukup jauh. Kami ke sana, saudara. Nemu barangnya. Terus dia bilang begini, Pak, ini kalau cari, sudah jauh-jauh, cuma satu berat, Pak. Bapak mesti beli dua. Saya bilang, I think so, saya berkata. Saya bilang, beli dua. Pada waktu mau dibayar, dia bilang, Tuhan gerakkan saya untuk membayar. Ini saya pakai, ini satu. Saya masih punya satu lagi. Lipat ganda gak, saudara? Be multiplied to you. Urusan sepatu dia beresin. Karena saya lihat sepatunya. I know, my God. Aku kenal Tuhan. Dan dia berkata, kamu berkati dia. Dan saya diberkati. Hanya Bu Indri berkata pada saya, kalau kamu ketemu ukuranmu sepatu mengkilap, aku akan segera kawin, katanya. Yang saya, ini belum seluruhnya mengkilap. Saya tunjukkan ujungnya, dia saya tegang. Karena ujungnya mengkilap. Saya angkat sedikit. Nah, belum semua, katanya. Belum kawin. Jadi kalau Anda ketemu ukuran saya, sepatu mengkilap, beritahu saya, saya beli, Ibu Indri akan kawin. Itu janjinya, saudara. Dia sudah ngomong ke pendetanya, tidak boleh bohong, saudara. Hari saya ketemu sepatu mengkilap, saya akan kawin. Victor, tolong cariin. Karena sepatunya dia mengkilap terus dari itu. Nah, itu anugerah Tuhan. Anda kenal dia, itu hal kecil kan, saudara. Anda kenal dia, be multiplied for you. Kasih karunia, dan damai sejahtera. diberikan dalam hidupmu, dilipat gandakan dari kepadamu, lewat pengenalan akan dia. Bukankah kita punya Allah yang luar biasa? Bukankah kita punya Allah yang baik? Nanti, dari Jumat ini kita ada tamu spesial. Tahun lalu gagal datang karena kena heart attack, serangan jantung. Namanya Billy Wilson. Saya mau tanya, siapa yang dengerin dia 2 tahun lalu? siapa yang belum dengerin dia 2 tahun lalu? Anda kemana 2 tahun lalu? Nah, masih ada yang bagus untuk menebus dosamu dalam hal ini. Saya beritahu saudara, ini orang, saya yang ngomong pada anda ini, sebetulnya kita lihat mayat hidup. Kalau anda denger cerita kesaksiannya, anda masih ingat mungkin. Ibunya, hamil dia, tanpa jelas siapa ayahnya. dan ibunya bukan perempuan baik-baik. Sehingga dia dibesarkan tanpa ayah. Sama sekali tanpa ayah. Satu hari, ibunya sudah gak bisa kasih dia makan apa-apa. Gak bisa makan. Dan setelah beberapa hari, dia diajak sama ibunya, yuk pergi. Mereka pergi, mereka bawa kopernya, mereka harus keluar dari flat itu, karena mereka gak bisa bayar sewanya, kalau gak salah. Terus diajak kemana? Gak tahu. Suatu hari mereka, waktu itu mereka berhenti di satu tempat, dekat sungai gitu, kalau gak salah ya. Ada seperti bu, ibunya berkata pada ini anak, kamu duduk di sini ya. Nanti, mama, balik. Aku pergi sebentar, kamu tunggu di sini. Ya tunggu, saudara. Berhari-hari, ibunya tidak pernah kembali. Beberapa tahun lalu, dia temukan ibunya meninggal, dalam keadaan mengenaskan di pinggir jalan. Ini orang, anak ditemu satu orang Kristen, dibawa ke gereja, tinggal di pastori gereja, sekolahkan oleh gereja, dan dia kenal Tuhan di situ. Hari ini, dia melayani di Brooklyn, di New York. Saya dengan istri saya pernah datang ke tempat dia melayani. saya lihat sendiri medannya. Kalau Anda tahu Brooklyn, tempat-tempat orang seperti Mike Tyson dibesarkan. Keras sekali. Orang berkata itu tempat yang paling gelap di dunia. Dengan angka kriminalitas paling tinggi di dunia. Dia bertahun-tahun sampai hari ini masih melayani di Brooklyn. Dia melayani anak-anak sampai orang dewasa, sampai anak remaja. Dua tahun lalu sudah 11 ribu tiap Sabtu yang dia kumpulkan. Dia punya bis sekolah yang kuning gede-gede itu. Puluhan. Bis bobrok semua. Dan lewat hidupnya itu Brooklyn mulai berubah sekarang. Bayangin ya, satu anak dibuang ibunya. Tidak ada harapan apa-apa. Jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Sudah akan diberkati ketika dia datang. Anda akan lihat bagaimana Allah bisa mengubah seseorang. Saya yakin hidupmu tidak lebih parah dari dia. Dia kalau makan dengan para pemulung di New York, itu dia makan makanannya pemulung. Kalau orang Indonesia kan tidak. Bawa makanannya untuk pemulung. Makanya belum breakthrough-breakthrough. Mestinya kalau kita melayani para pemulung, Anda makan makanannya pemulung. Itu cari di sampah, Pak. Ya itulah mereka. Kalau kita kan tidak. Kita urunan, beli nasi bungkus, dibawa makan bersama pemulung. Jadi pemulung makan makanan kita. Kalau beli-beli sendak, dia makan makanannya pemulung. Nah pemulung di sana, kalau makan, dia cari sampah supermarket. Semua makanan kaleng yang sudah expired, pedalu warsa, itu yang dibuka, dimakan. Makan beracun, saudara. Jadi dia makan, makanannya pemulung. Kalau kita, pemulung makan makanan kita, yang toh tidak tiap hari juga kita makan. Tapi duduknya bersama-sama, makanannya makanan kita. Tentu pemulungnya senang. Tapi pemulung akan lebih berbahagia, kalau Anda makan makanannya. Kalau itu Anda tahu panggilanmu. Makanya banyak orang, mencoba tiru-tiru Bill Wilson, tidak bisa. Anda harus lepaskan dasimu, parfummu, dan Anda mesti lepaskan sepatu barumu. Anda pasti pakai sandal, cepit, dan bawa tali pramuka, untuk hidup dengan mereka. Tapi ini orang merubah hidup. Begitu banyak orang. Keserempet pelor peluru beberapa kali, terjepit dalam perang geng di Brooklyn. Staffnya satu diperkosa, orang satu dibunuh mati. Dibuang ke sampah mayatnya. Dia berkata, aku ini berhadapan dengan geng-geng yang ngedar ke narkotik. Dan mereka itu tidak ada belas kasihannya sama sekali. Mengerikan. Tahun lalu gagal karena heart attack dia harus dioperasi di Florida. Tapi enggak jadi dioperasi juga. Dan tahun ini dia akan hadir. Tiga hari ini saya tahu akan memberkati kita luar biasa. Amen, saudara. Saya tahu dari luar kota akan cukup banyak yang datang. Dan saya berdoa Anda tidak melewatkan kesempatan ini. Karena ini manusia langka. Rambutnya gondrong. Ini manusia langka. Kebaktian tidak akan beda total dengan Gary Oliver. Anda tidak akan lihat orang menarik-menarik begini. Tapi Anda datang tolong tisu disediakan dan segala macam. Anda perlu. Dan kita perlu sekali. Biarkan kita dibawa dalam pengenalan akan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera be multiplied to you. Akan dilipat gandakan bagi Anda. Dan kuasa ilahinya akan disalurkan untuk segala yang kita butuhkan for life and godliness. Amen. Kita berdiri sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.